Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bunda-bunda bisa hadir di acara kita di SD Al-Alak SD SD Al-Alak untuk kita belajar sama-sama belajar finger mat Agar nanti bisa mendampingi anak-anak di rumah untuk pelajaran finger matnya Baik untuk mengawali pembukaan kita belajar Silahkan bunda mengeperkenalkan diri dari kelas perwakilan kelas berapa Assalamualaikum nama saya bunda Nunu Perwakilan dari 2B orang tua Muhammad Rayufatia Assalamualaikum mis nama saya Ida Saya perwakilan dari kelas 2A Assalamualaikum saya Tika Orang tua dari Afrika Saya perwakilan 2A Assalamualaikum mis nama saya Landa Orang tua dari Azam Kendi Saya perwakilan kelas 2C Assalamualaikum saya bunda Dian Bundanya Rania perwakilan dari 2B Assalamualaikum mis nama saya Prista Saya orang tua dari Malufiano Perwakilan dari kelas 2C Alhamdulillah Nah karena sudah saling memperkenalkan diri Kita akan masuk mulai pelajaran finger matnya Nah awalnya saya ingin mengenalakan tentang profil finger mat awal pertama kali ada di alalak ini Jadi awal pertama kalinya itu sekolah SD Islam pertama kali berdiri ingin beda dengan sekolah-sekolah SD Islam lainnya Jadi apa ya kelebihannya? Nah diantaranya untuk pelajaran matnya, pelajaran matematikanya ada kelebihan tersendiri Jadi ingin mempunyai metode yang beda dengan yang lainnya Karena biasanya untuk pelajaran matematika Pelajaran matematika ini banyak anak-anak yang agak takut dengan pelajaran matematika ini Mereka fobia dengan Ma aku gak mau belajar matematika, aku takut, aku gak bisa Nah untuk menghindari anak-anak untuk takut dengan belajar matematika Lalu kita mencari cara Metode apa ini yang bagus untuk anak-anak agar mereka menyukai pelajaran matematika Karena matematika ini nantipun tidak hanya ada di sekolah Dia akan ada di kehidupan sari-sari Seperti misalkan dia harus membeli sesuatu Dia juga harus bisa memperkalankan mata uang Lalu misalkan mereka harus belajar di sekelilingnya Entah menghitung jumlah roda mobil misalnya Kalau roda mobil ada 4, berarti kalau 3 ada berapa Otomatis dia akan mengenalkan tentang angka-angka Nah matematika ini agar mereka senang Kita mencari metode baru yang kira-kira buat anak-anak happy, gak menakutkan Dan Alhamdulillah akhirnya dari alat-alat ini kita mendapatkan metode baru yang buat anak-anak insya Allah akan menyukai Yaitu pelajaran fingermat Fingermat ini kelebihannya adalah dia tidak menggunakan alat media, tambahan apapun Karena medianya ada di tubuh anak itu sendiri Apa? Tangan, ya jari Dengan dua tangan ini, jarinya ada 10 ini Ini sudah mewakili mereka menghitung tanpa harus menggunakan kalkulator Mungkin dengan digit angka yang sesuai dengan jari tangan kita Tapi sudah mencukupi Contohnya misalkan tangan kiri puluhan, tangan kanan satuan Tangan satuan ini mungkin kalau kita lihat jumlah himpunannya Tetap kita akan mengelangkan konsep himpunan matematika gitu ya Konsep himpunan memang jari ini ada 5 Tetapi kalau dalam fingermat itu mempunyai nilai tersendiri Contoh seperti ini Ini satu Dengan menggunakan tangan kanan Dua Tiga Empat Nah, lima biasanya seperti ini ya Tapi kalau konsep di fingermat Lima dengan ibu jari Jadi sudah mengenalkan tentang himpunan Oh, ini lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sama-sama, Bu Kita sama-sama ya, Bunda ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah, sepuluhnya mana? Tangan kiri Sepuluh seperti ini Ya, sepuluh Ya, sebelas Ya, dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Enam puluh Tujuh puluh Lapan puluh Sembilan puluh Sembilan puluh satu Sembilan puluh dua Sembilan puluh tiga Sembilan puluh empat Sembilan puluh lima Sembilan puluh enam Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh lapan Sembilan puluh sembilan Masya Allah Nah, dengan dua tangan ini Sudah mengenalkan tentang puluhan dan catuan Sembilan puluh sembilan Asma'ul Husna Alhamdulillah Jadi kelebihan dari pelajaran Vingermat ini adalah Anak-anak happy Anak-anak tidak memerlukan Misalkan kalau dulu Kita zaman kita masih kecil Kalau mungkin masih ingat Waktu kita mempelajari matematika Waktu saat kita masih kecil Kita harus memerlukan media Di antara media adalah dengan menggunakan lidi Mungkin kita masih ingat dulu kita mencari lidi dulu Atau mungkin mencari bola dulu Contoh kita sekarang misalkan sepidol Media yang kita butuhkan adalah Alat untuk menghitung Contoh misalkan 2 ditambah 2 Ditambah 1 Kita akan memerlukan menghitung 2 sepidol Ditambah 2 sepidol Ditambah 1 sepidol Jadi 5 Kalau kita tidak ada medianya Anak-anak akan kesulitan untuk menghitung Tapi dengan menggunakan jari tangan kita Anak-anak sudah memudahkan media yang tersedia Yang ada di tubuhnya Contoh misalkan sama-sama mungkin dengan tangan kanannya 2 Ditambah 2 Lalu sepidol itu kan 4 ya Dikurangi 2 Tinggal tutup 2 Atau diambil 2 sepidolnya Jadi 2 Mungkin sama ya Dengan jari Dan Tapi kesulitannya lagi Misalkan 5 Harus sedia sepidolnya 5 Tambah 4 Harus sedia lagi LDDnya 4 Harus 9 Atau mungkin harus 10 Tapi dengan menggunakan jari tangan kita Anak-anak tidak perlu menyediakan media begitu banyak Contoh simbol 5 Dengan ibu jari Ini sudah mewakili himpunan sepidol 5 Dengan ibu jari ini Nilainya 5 5 sepidol ditambah 4 sepidol Jadi 9 Bagus Ulangi lagi 5 Ditambah 4 Lalu diambil 2 Tutup 2 Jadi 7 Bagus Kita baru sudah belajar tentang penjumlahan dan mengurangan Contohnya lagi misalkan Kalau mau di aplikasi Kepelajaran Med Di rumah Misalkan tentang Kita sedang pergi Belanja Membeli tomat Ibu membeli tomat 5 Dan membeli telur 4 Dalam perjalanan Telur itu pecah 2 Tutup 2 Ada berapa Sisa Telur dan tomatnya ibu Ada 7 Padahal Kita hanya menggunakan jari tangan kita yang 5 ini Satu tangan Dengan 5 jari Hasilnya sudah bisa untuk penjumlahan dan mengurangan Contoh lagi Kakak memiliki 5 coklat Lalu Bunda memberikan lagi 4 2 coklat diberikan ke adiknya Tutup 2 Berapa sisa coklat kakak? 7 Contoh Saya akan memberikan soal ya ke bunda semua ya Di sini Saya akan memberikan simulasi penjumlahan Nah Iya Nanti kalau di rumah Misalkan Ananda ada yang tanya Bunda Bunda Aku ada PR loh Nah Bisa gak? Eh nanti bunda sudah pintar-pintar Karena sudah belajar juga ya Sama-sama coba 6 Ditambah 3 Dikurangi 9 Tambah 4 Tambah 5 Jadi Alhamdulillah Pinter-pinter ya bundanya ya Baik Masih 1 digit akhir ya Masih 1 digit angka Satu digit 5 baris bunda Biasanya kita hanya 5 tambah 4 saja Tapi ini 5 digit loh Ya sama-sama 5 Ditambah 4 Kurangnya 7 Ditambah 5 Ditambah 2 Jadi Alhamdulillah Baik Tadi sudah Satu angka ya Satu digit Sekarang kita Meningkat Karena bunda-bundanya sudah pintar-pintar Meningkat menjadi 2 angka 5 baris Sekaligus Bisa gak ya? Ingat ya bunda Untuk satuan tangan kanan Untuk puluhan tangan kiri 22 Bagus Tambah 22 Ditambah 55 Dikurangi 34 Ditambah 32 Jadi 97 Bagus bunda Hasilnya adalah 97 Baik Tambah lagi ya Yang bisa menjawab Langsung menjawab Masih 2 angka 5 baris Baik 44 Kurangi 33 Tambah 66 Tambah 66 Tambah 22 Kurangi 75 Jadi berapa? Bagus 24 Pinter Hasilnya 24 Baik juga sama-sama ya 44 Ya Kurangi 33 Tutup 30 Puluhannya Tutup Satuannya 3 Tambah 66 Buka puluhannya 6 Buka satuannya 6 Tambah 22 Puluhannya 20 Satuannya 2 Kurangi 70 Puluhannya Kurangi satuannya 5 Jadi berapa 24 Jadi berapa? Bagus Sekarang Masih 2 angka lagi 26 Ya Tambah 23 Kurangi 37 Tambah 56 Kurangi 58 Jadi Berapa? Berapa? Ulangi ya Ayo Siapa yang benar ya Kita lihat ya Jawabannya berapa? 10 Ah belum bisa 60 Baik sama-sama kita koreksi ya 26 Ditambah 23 Kurangi 37 Tambah 56 Kurangi 58 Jadi berapa? Hasilnya adalah 10 Alhamdulillah Masya Allah Bunda-bunda sudah pinter-pinter semuanya Berarti nanti anak-anak belajar sampai rumah Bunda Aku minta ajarin untuk kejakan PR Ya Bunda sudah bisa Baik Kelebihan dari Vingermat ini adalah Walaupun angkanya besar Insya Allah Anak-anak mampu bisa Karena Ratusan juga bisa dengan menggunakan jari tangan Misalkan Tolong bantu bunda ya Bunda punya uang 1000 rupiah Bunda ingin membeli Misalkan Garam 500 rupiah Berapa kembaliannya? Nah Cara-cara belajar untuk menghitung Di rumah Membantu bundanya Nanti akan bisa Mereka Apa namanya Tahu loh Nanti kembaliannya berapa ya Yang harus dikembalikan Jadi tidak akan ada kesalahan Misalkan Minta tolong bundanya Kembaliannya kurang Nah ini anak-anak untuk belajar menghitung Belanjaan juga bisa Baik tidak hanya penjumlah pengurangan Perkalian juga bisa bunda Contoh seperti ini Mungkin anak-anak akan sudah kita ajarkan Perkalian 1 digit x 1 digit Mereka sudah hafal Kalau bunda saya yakin sudah hafal juga 8 x 4 berapa bunda? Kalau ketemu dengan penjumlahan dan perkalian Yang kita kerjakan adalah Perkaliannya dulu 8 x 4 32 Contoh seperti ini Setelah itu 67 Jadi tangan 67 Ditambah 32 Tinggal kita buka 32 Jadi berapa hasilnya? 99 Ini kelebihan dari Finger mat Bisa langsung terjawab isinya Baik Dari sini ada yang mau tanya Bunda Silahkan Maaf Itu kan perkalian Kalau kita orang-orang sudah pada akal Tapi kalau anak-anak Kalau masih ada belum akal 8 x 4 Itu berapa? Itu gimana? Baik Kalau untuk di finger mat Sebenarnya ada kemudahan Anak sebenarnya harusnya Kalau 1 digit x 1 digit Mereka sudah harus hafal Seharusnya Nah kalau misalkan mereka tidak hafal Setak tiba-tiba pas sedang mengerjakan Aduh aku lupa 8 x 4 berapa ya Caranya dengan penjumlahan berulang Perkalian itu adalah penjumlahan berulang 8 x 4 adalah Empatnya delapan kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wih panjang sekali Ini memudahkan anak Sebenarnya Kelihatannya angkanya banyak sekali ya Karena ada 8 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi dengan cara metode finger mat Dengan menggunakan rumus Mereka bisa menghitung Contoh Kita ada rumus namanya rumus sahabat kecil Dibantu dengan rumus Sahabat kecil 1 adalah Sahabat kecil 2 adalah Sahabat kecil 3 adalah Sahabat kecil 4 adalah Ini alat bantunya Contoh 4 ditambah 4 4 sahabatnya Tutup 1 Buka 5 Ditambah 4 Tidak menggunakan rumus sahabat kecil lagi Tapi harus rumus sahabat besar Mungkin untuk awal Ini adalah rumus sahabat besar Nanti cara penggunaannya Sahabat kecil dan sahabat besar Di mana ya Baik 4 Ditambah 4 4 sahabatnya Tutup 1 Buka 5 Ditambah 4 Karena 5 sudah terbuka Lebih daripada 5 Berarti menggunakan sahabat besar 4 sahabatnya Tutup 6 Bukanya 10 Karena sahabat besar Tambah 4 lagi Karena 5 sudah tertekuk Seperti ini Berarti menggunakan sahabat kecil lagi Tutup 1 Buka 5 Tambah 4 Karena 5 sudah terbuka Gunakan rumus sahabat besar Tutup 6 Buka 10 Tambah 4 Tinggal buka 4 saja Tambah 4 Masih sahabat kecil Tutup 1 Buka 5 Tambah 4 Tutup 6 Buka 10 Iya Jadi kalau mau menghitung Dengan cara Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 Anak-anak Biasanya Karena sudah terbiasa Jadi refleks mereka akan cepat 4 di 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 Seperti itu Jadi kelipatan Kelipatan dari 4 Bisa Boleh 8 x 4 Atau 8 nya 4 kali 8 ditambah 8 Tambah 8 Tambah 8 Berarti 8 nya 4 kali Ini akan ada Menggunakan rumus gabungan Tambahan 1 lagi Ada 1 rumus lagi Ada 1 rumus lagi Ini rumus gabungan 6 itu 5 dan 1 7 itu 5 dan 2 8 itu 5 dan 3 9 itu 5 dan 4 Insya Allah ini akan mudah Karena kan kita durasi waktu belajar kan Bertahun-tahun ya Dari grade 1 Kita belajar tentang rumus sahabat kecil Sahabat besar Nanti yang grade 2 Kita akan belajar dengan rumus gabungan Contoh 8 Ditambah 8 Di sahabat kecil tidak ada 8 Ada yang di sahabat besar 8 sahabatnya Tutup 2 Buka 10 Tambah 8 Tutup 2 sudah tidak bisa Berarti dengan rumus gabungan Tutup 5 Buka 3 Buka 10 Buka 10 Tambah 8 8 sahabatnya Tutup 2 Buka 10 Jadi 32 Anak-anak sudah akan bisa Insya Allah Cepat 1 2 3 4 3 2 langsung Kelipatan 8 1 1 2 1 2 3 4 32 2 2 2 Karena kalau 6 itu 5 dengan 1 Biar menjadi 6 Biar menjadi 7 5 itu dengan 2 Biar menjadi 8 5 dengan 3 Biar menjadi 9 5 dengan 4 Rumusnya sebenarnya hanya ini saja Sahabat kecil Sahabat besar Dan Gabungan Oke ada yang mau ditanyakan lagi bunda Baik Nanti Mungkin ada yang mau bertanya Tentang Miss Apa sih kelebihan dari Vingemat ini Insya Allah Dengan pelajaran Vingemat ini Anak-anak menghitungnya akan lebih cepat Dan mereka juga ada rasa percaya diri Karena mereka Bisa menghitungnya Lalu mereka percaya bahwa mereka mampu Jadi mereka tidak akan minder Mereka tidak akan kesulitan Insya Allah Seperti itu Lalu Pelajaran Waktunya juga Kita juga tidak Memberatkan anak Misalkan Dengan waktu yang terlalu lama Tidak Kita juga ada Apa namanya Aplikasi kepelajaran matnya Insya Allah Untuk belajar matematika Tidak akan tertinggal Karena Pelajaran Vingemat adalah Metode cara menghitung Memudahkan anak Untuk menghitung Tambah Kurang Regi Dan kali Tuh Kalau disini Ya Hanya sampai grade 3 Karena Grade Selanjutnya Waktunya Durasinya Tidak cukup Karena pelajaran Sudah mulai padat Ya Untuk di ala-alak ini Hanya sampai kelas 3 Mungkin ada di sekolah lain Di belajaran Bimbel tempat lain Mereka ada Grade-nya tersendiri Maaf Misalnya Pertanyaan Metode? Iya Oh iya Kalau Betul Kita punya Harus punya ciri beda Dengan yang lainnya Karena Tidak mungkin Kita tidak boleh sama Dengan yang lainnya Kita harus punya Beda sendiri Contoh seperti Misalkan Pelajaran matematika pun Mungkin ada di tempat Kursus selain Cara menghitung Pasti mereka punya Metode masing-masing Kelebihan masing-masing Gitu Kalau sama Ya berarti kita Sama dengan mereka Gitu loh Kita punya ciri sendiri Seperti ini Contoh misalkan Kalau sempua Mereka harus menggunakan Ada medianya sempua Kalau kita Finger Medianya apa? Karena finger Kita jari Seperti itu Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik bunda Nanti kalau ada yang Mau dipertanyakan lagi Silahkan Mau konsultasi Dengan Dari pihak sekolah Dengan saya Gurunya Silahkan Atau mau mungkin Belajar dulu Dengan Anak-anak Seperti ya Anak-anak akan lebih Ya biasanya Anak-anak lebih Lebih paham Karena mereka Setiap hari Menggunakan pinjamnya Di sekolah Sampai kelas 3 Berarti mereka 3 tahun Mempelajari pinjamnya Di sekolah Insya Allah Dengan 3 tahun itu Mereka sudah bisa Mempelajari Tambah kurang Bagi kali Yang mengundahkan Buat mereka Insya Allah Kalau ada kesulitan Mungkin Ada celah Dimana mereka Mereka mungkin Belum paham Contohnya misalkan Dia belum paham Di rumus Sahabat kecil Lalu sudah Belajar ke rumus Sahabat besar Mungkin ada kesulitan Di situ Lalu Apa namanya Mereka sudah paham Sahabat kecil Sahabat besar Tapi pas di rumus Gabungan mereka Belum paham Nah jadi mungkin Nanti bunda bisa Membantu Karena bunda juga Sekarang sudah belajar Jadi insya Allah Di rumah Bisa membantu Ananda Untuk mempelajari Finger math Demikian bunda Tidak Sebenarnya Kalau untuk grade 1 Kelas 1 Mereka sudah Bisa Dan paham Kita akan langsung Berikan Jadi kita sistemnya Tidak menunggu anak Sampai selesai semua Lalu kita sama-sama Tidak Jadi sesuai dengan Pampuan anak Kalau memang Dalam waktu 3 bulan Atau mungkin 5 bulan Mereka sudah bisa Lepas dari Level 1 Mereka langsung Level 2 Oh mereka sudah bisa Langsung level 3 Oh dia masih kelas Baru kelas 1 Akhir Mau kelas 2 Mereka sudah mampu Semua rumus Sudah menguasai Kita akan berikan Contoh Misalkan perkalian Jadi kita ada Sistem pengayaan Sistem pengayaan Sesuai dengan Mampuan anak Karena kasihan Kalau anak yang memang Sudah mampu Dia harus nungguin lama Anak teman-temannya Bisa jadi Karena saat Waktu mereka belajar Kita tidak menunggu mereka Maksudnya Anak bunda Tidak akan menunggu temannya Yang lama sekali Tapi yang anaknya Mungkin agak lama Ada remet tersendiri Ada bantuan tersendiri Untuk Bisa mengejar Kemampuan teman yang lainnya Seperti itu Jadi mungkin Kalau pas lihat loh Bukunya Anak saya kok Sudah halaman 60 Tapi kok Temannya kok Baru halaman 30 ya Baru pakai begini ya Iya 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 Betul Betul Kok temannya sudah 50 ya Loh kamu kabur 30 Nah ini Kita tidak akan Paksa anak yang belum mampu Lalu dia Kita paksa saran Untuk dia harus bisa Mengejar temannya Jangan Jadi sesuai dengan Kemampuannya dia Apa Kita paksakan Gitu Seperti itu Ada lagi bunda Cukup ya Baik Nanti mungkin Kita akan belajar tentang Aplikasi pelajaran Fingermate ini Metode fingermate ini Ke pelajaran matematika Nanti bunda Nanti bunda bisa lihat Di soal-soal Buku latihan Sudah diterima Nanti terus juga Bisa konsultasi Ke kita Ke saya Khususnya Buru Fingermate Demikian bunda Baik bunda Alhamdulillah Untuk pelajaran Fingermate hari ini Kita jatuhkan Sampai sini dulu Nanti Kita akan lanjut lagi Dengan session yang berikutnya Mungkin mempelajari Tentang Ratusan Atau mungkin ribuan Apakah mungkin kita aplikasikan Dengan soal-soal Matematika Nanti bisa bunda Tanyakan Kita pelajari Bersama-sama kembali Demikian Semoga Manfaat ilmu ini Dan kita bisa Gunakan Untuk mengajari Anak-anak kita Di rumah nanti Baik bunda Semangat semuanya Terima kasih bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Alphi Channel Bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax